Sose mengucapkan selamat pada capres pemenang Pilpres Prabowo Subianto, Anies Baswedan, kini menyatakan terbuka untuk bertemu dan melakukan rekonsiliasi. Hal ini disampaikan oleh Anies, Sose melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiku dan Elit PKS di kantor DPP PKS pada selasa 23 April. Mulanya Anies mengatakan bahwa sejak awal dirinya dan Prabowo adalah teman demokrasi. Menurut Anies, dirinya dan Prabowo hanya lawan dalam pemilu dan pilpres. Dikatakan oleh Anies, kata lawan dan musuh dalam kontestasi politik memiliki makna yang berbeda. Anies berujar lawan akan saling menguatkan, sebaliknya musuh bertendensi dan saling menghabisi. Lebih lanjut, Anies mengatakan pihaknya menginginkan transisi kekuasaan berjalan dengan baik. Untuk itu, dirinya menyatakan terbuka melakukan diskusi atau tukar pikiran dengan Prabowo jika ada waktu yang tepat. Adapun sebelumnya, Anies telah lebih dulu menyampaikan selamat pada Prabowo melalui video tak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Anies bahkan mengatakan bahwa Prabowo merupakan sosok patriot. Matan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung latar belakang Prabowo yang berasal dari keluarga intelektual yang terpandang. Anies meyakini dengan modal tersebut, Prabowo pasti memahami pentingnya oposisi sebagai partner dalam pendegara untuk menjaga keseimbangan dan independensi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kami ingin agar ada transition of power yang berjalan dengan baik. Ini menegaskan kemarin, itu juga yang kami akan terus menghormati. Sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran, bertemu, tukar diskusi, itu bukan sesuatu yang hanya. Tukar sesuatu yang dihindari, itu sesuatu yang normal-normal saja berjalan. Jadi, apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, pukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikitpun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya, ada ujungnya. Kemarin, keputusan MK kita hormati, itu adalah ujungnya. Selanjutnya, kita akan terus paham sama-sama. Dan kami menghormati keputusan MK, dan menghargai keputusan MK, dan kita akan terus siap bekerja dengan bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing untuk Indonesia. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Jangan lal, Tribun X.